Karya itu bisa bersifat personal tapi universal at the same time, karena itu tadi gue sempat mention yang tadinya berawal dari pengalaman personal itu bisa menghubungkan kita dengan banyak suara di luar sana masalah hak asasi manusia lainnya, membuka percakapan publik atas banyak isu yang selama ini terbelenggu di bawah permukaan jadi ya itu tadi, bisa bersifat personal dan universal at the same time Oke, menarik, menarik, thank you banget buat pertanyaannya Lah, buat jawabannya dong Buat jawabannya Yo, welcome break di Art Corridor bersama gue, Bill Mugdor hari ini kita kedapatan salah satu tamu yang keren banget seniman perempuan dan juga seorang yang punya banyak karya membahas tentang mental illness juga jadi ini salah satu tamu kehormatan hari ini Aduh, ngeri kali Hai, Bill Halo, Hannah, apa kabar? Thank you for having me Alhamdulillah, kabar baik Alhamdulillah Hari ini, detik ini sedang oke Wah, mantap, mantap, mantap Hannah, gue mau nanya nih, pertama pertanyaan yang udah biasa ditanyain banyak orang sih mulai seni dari mana? Tapi kayaknya gue langsung aja, lo mulai fokus di seni dari kapan? Gue mulai fokus di seni, gue mulai melakukan seni itu dari jaman-jaman gue SMP SMA awalnya, tapi gue mulai terjun ke industri itu satu tahun setelah gue lulus SMA gitu, jadi yang awalnya gue menggunakan seni itu sebagai medium gue karena pada saat itu gue mengalami krisis psikologis yang luar biasa hebat Ya, akhirnya gue gak punya pilihan selain gue cuma bergantung sama sketchbook dan drawing pen serta tembok kamar dan tembok apa, meja kelas gue sampai akhirnya karena memang keluarga gue pada saat itu tidak suportif ya, kan pilihan yang gue kerjakan sampai akhirnya udah gue menemukan kenyamanan dan pada saat itu gue gak pernah berharapkan akan mendapatkan apresiasi dan gue akan ibaratnya berakhir di kursi ini gitu gak sama sekali karena pada saat itu gue melakukan untuk diri gue sendiri untuk menjaga kewarasan gue gitu di tengah kondisi mental gue yang sangat-sangat ekstrim pada saat itu sampai akhirnya karena pada saat itu kan banyak platform online ya, kayak ada, dulu tuh ada e-magazine banyak banget tuh yang open submission untuk seniman-seniman, untuk digital artist sampai akhirnya gue dikontak oleh sebuah perusahaan korek api yang mereka tertarik dengan karya gue, akhirnya karya gue dicetak sebanyak 500 ribu piece ke seluruh supermarket di Indonesia itu portfolio, professional portfolio pertama gue sih itu yang salah satu di karir lu yang bener-bener impact juga berarti? iya bisa dikatakan meskipun sebelumnya gue memang dari SMA karena gue kan ibaratnya gede di tongkrongan ya dari gue SMP gitu gue jarang banget ada di rumah gitu dan gue bisa bilang dari dulu gue memang cukup ibaratnya ada di dalam ekosistem temen-temen seniman gitu dan gue sering banget terlibat dengan pameran-pameran kolektif dengan temen-temen street artis juga yang akhirnya menghubungkan gue dengan industri ini kalau tadi lo bilang maksudnya orang tua lo pertamanya gak suportif lo di dalam seni, tapi lo membuat seni ini sebagai medication berarti atau gimana? sebagai katarsis aja sebagai pelarian aja, gue pada saat itu ibaratnya literasi gue akan kesehatan mental pada saat itu masih minim, keluarga gue apalagi karena gue dibesarkan di keluarga yang gue bisa bilang sangat-sangat konservatif, mereka pada saat itu denial sekali akan kondisi mental yang gue alami karena memang sangat-sangat ekstrim banget ya Bila ya pada saat itu dan gue juga sempat mengalami masa-masa kritis gitu masa-masa percobaan untuk melakini hidup gue gitu di usia gue yang sangat-sangat belia dan pada saat itu karena sebenarnya trauma ini kita karya-karya gue juga banyak banget berangkat dari pengalaman personal gue yang gak bisa gue lepaskan dari trauma-trauma masa kecil trauma-trauma hebat yang gue rasakan dari masa kecil dari orang-orang sekitar gue dan ketika gue ibaratnya mulai mengalami konflik dengan keluarga gue di rumah akhirnya outputnya adalah gue kabur-kaburan dong keluar rumah, gue banyak menghabiskan waktu gue di skena musik underground dan ternyata pada saat itu di usia gue yang masih SMP akhirnya gue mengalami banyak sekali hal-hal yang sangat traumatis yang justru menambah apa ya membuat kondisi psikologis gue semakin ekstrim nah dari situlah pada akhirnya gue kayak di akademis gue benar-benar minim banget minus banget terus hubungan gue dengan orang tua gue juga sangat-sangat berantakan bahkan ada di fase dimana gue tuh mau dicoret dari nama keluarga saking bikin malunya gitu karena keluarga gue kan sangat agamis sekali kan dan gue pada saat itu sudah ibaratnya body modification gue udah mulai piercing gue udah mulai ibaratnya menyakiti diri gue sendiri gue ibarat destructive behavior gue pada saat itu sangat-sangat intens sekali dan karena literasi kesehatan mental tadi yang ini makinnya orang tua gue gak tahu gue kenapa akhirnya gue dicap nakal gue dibawa ke pengobatan alternatif dikasih bahkan gue sempat dirukiah juga gue gak menyalahkan itu ya karena pada saat itu juga mungkin mereka minim informasi akan hal itu sampai ada fase ketika orang tua gue tuh udah benar-benar gak tahu lagi nih anak mau diapain bokap gue tuh ngegertak gue dengan bawa rantai ke kamar lo tau gak sih kayak rantai monyet gitu ya yang gue tuh udah mau dirantai karena gue kabur-kaburan terus dan gue selalu ngamuk di rumah kayak orang kesurupan literally kayak orang kesurupan lo kebayang gak? paham-paham gue bisa ngebayangin sih kayak maksudnya bener-bener sampai posisinya udah mau dipasung berarti iya bisa dibilang seperti itu ya karena ketika sekarang gue udah berdamai dengan mereka gue udah bisa menerima kondisi disabilitas gue gue coba memposisikan diri gue mungkin kalo pada saat itu gue jadi orang tua gue, gue akan lebih melakukan tindakan yang lebih ekstrim sih ke anak gue karena emang juga kalo lo ngomong kayak tadi emang juga secara mental illness di Indonesia nih educationnya gak segitu banyak orang yang aware walaupun sebenernya dalam posisinya banyak banget di luar sana yang kena kondisi seperti itu bener makanya gue mau mulai advokasi ini kan di tahun 2012 awal banget gue go public, gue speak up, gue ibaratnya mengidentifikasi diri gue sebagai seseorang dengan disabilitas mental di media nasional dan pada saat itu isunya masih tabu banget jujur gue malu banget, keluarga besar gue malu banget, nyakob gue sampe ibaratnya dia gak secara verbal ngomong tapi mereka menunjukan gelagat bahwa ya Allah ini kan aib gitu kamu punya kamu tuh gila gitu maksudnya kamu gila kamu dianggap kayak orang gila terus kamu ngomong gitu kamu menggunakan seni sebagai saran untuk menjaga kewarasan kamu gitu tapi sampe akhirnya gue bisa berdamai makanya gue selalu bilang thank god art save my life gitu karena pada akhirnya gue bisa berdaya berkat keresahan yang seni yang timbul dari keresahan gue dan gue bisa membuka percakapan publik atas segala hal yang selama ini terbendung di bawah permukaan, terbenggu di bawah permukaan dan itu yang semakin menguatkan gue sih untuk terus berjalan di medan ini, there is no shame and stigma Hana, gue salah satu orang yang percaya bahwa seni itu adalah alat buat mengobati, itu salah satu kegunaan seni tapi disini lo ngalamin langsung dan gue pengen statement lo sebagai orang yang udah ngerasain itu, apakah segimana sih seni bisa ngobatin lo? sebenernya ketika gue menuangkan karya gue, ada proses di dalamnya, jadi sebenernya gue gak berbicara soal hasil ketika kita berbicara soal ibarat seni sebagai medium atau terapetik, gue berbicara soal proses, kejujuran, penarikan garis terutama dalam karakter-karakter yang gue ciptakan ya dari awal, ketika gue bermain dengan warna, ketika gue menuangkan itu ke dalam medium canvas gue menemukan kenyamanan, gue happy dan ketika gue upload itu di platform atau sosial media misalnya, orang mengapresiasi itu lalu ada galeri yang tertarik, orang semakin mengapresiasi, orang membeli karya gue, itu jadi kayak doping buat gue oke, berarti karya gue punya pasar lo tersendiri dan gue sebenernya capable lo untuk melakukan hal ini, karena gini gue boleh akui, kalo gue tumbuh di lingkungan yang memberikan gue banyak sekali suntikan pesimisme, bahwa lo tuh gak boleh jadi seniman, bahkan orang tua gue dulu melarang gue keras untuk jadi seniman, terutama ayah gue dan sampai ada di titik dimana gue ternyata bisa ngebuktiin kalo gue bisa berdaya gitu, ternyata gue bisa seni yang tadinya untuk gue berbicara soal diri gue sendiri ternyata itu bisa menghubungkan gue dengan masalah hak asasi manusia lainnya di luar sana, dari proyek individu sampe proyek kolaboratif di tingkat nasional sampe internasional yang itu membuka wawasan gue tuh very wide level, bener-bener totally berubah yang tadinya bagaimana gue menghargai diri gue sendiri, bagaimana gue menghargai perbedaan, bagaimana gue menghargai narasi atau experience yang orang lain miliki hal-hal kayak gitu yang menumbuhkan empati gue di titik yang luar biasa banget sih menarik sih emang kayaknya seni itu kalo kita bisa garis bawahin ya, saat lu proses itu, satu lu jadi self reflection juga kan ke diri lu exactly jadi lu bisa berputar di kepala lu, tumpahin ke kanvas tanpa harus lu ngomongin ke banyak orang ya, dan tanpa intervensi dari pihak manapun, gue bisa jujur jadi diri gue sendiri dan saat lu ngejual itu karya pun jadi satu doping yang bener-bener gede kan, jadi kayak, oh ternyata emang kayak self reflect, self reflect, respect lu bakal lebih naik juga pasti, ibaratnya rasa percaya diri gue yang dulunya semua orang di sekitar gue ragu akan kemampuan gue, gue dibilang kamu tuh gak akan bisa kemana-mana kamu tuh gak pantas jadi ini, kamu gak boleh jadi ini tuh, pokoknya yang orang tuh gak boleh neko-neko udah lurus aja hidup, kayak gitu padahal gue gak melakukan tindak kriminal apapun gitu, sampe akhirnya ketika gue ada di fase gue udah ibaratnya berkarir sebagai seorang seniman terus orang ketika gue lama gak posting di sosial media terus orang nanya, kau kapan pameran lagi aku mau dateng di seminar atau webinar orang dateng untuk mendengar kisah gue, untuk mendengar narasi dibalik karya gue, terus ketika gue mini solo exhibition, orang appreciate dengan dateng terus ketika gue pameran di galeri, orang beli karya gue itu kan sesuatu yang beyond my expectation banget, Bill paling gede dimana, buat, buat, healing lah kita ngomongnya, jaman sekarang anak-anak ngomongnya, di part mana yang paling impactful menurut lo? di proses ketika jujur, gue punya caregiver, partner gue, yang dari tahun 2012, if I'm not mistaken, dia sudah, dia yang terus mendorong gue karena gue merasa gini ya, kita berbicara soal mental health, kita butuh, kita harus menempatkan semua kontributor positif itu ke dalam satu box yang sama mungkin bisa dengan art therapy, mungkin bisa dengan konselor, ya kan, mungkin bisa dengan medication, pola ya pola hidup yang sehat misalnya dan juga support system yang baik, itu jadi semua itu saling bersinergi satu sama lain, dan kalau tadi lo nanya di part yang mana part proses di saat gue memiliki support system yang bagus, ketika dulu gue diharapkan dengan pesimisme, bahkan sampai sekarang gue masih sering banget ngalamin kayaknya gue gak capable deh, kayaknya gue mau udah deh, apalagi ketika gangguan-gangguan itu mulai, kan gue masih berjuang sampai detik ini ya Bill ya ketika gangguan itu tiba-tiba datang, dan tanpa sebab, kayaknya gue mau udah, kayaknya gue mau klip, gue mau lari, gue mau lari, gue mau pergi yang jauh mau kemana dia bilang, kamu tuh udah, kamu fokus, kamu punya peluang, gue selalu dikasih afirmasi, ternyata hal itu yang gue butuhkan gitu selain, selain apa ya, selain dari dalam diri gue sendiri, kayak ibaratnya semangat yang gue miliki untuk terus bergelak meskipun secara, terkadang secara perlahan atau tertapi tapi juga ada dari orang lain gitu karena support system, itu juga menarik ya kalau lo ngerasa, gak tau, gue ngerasa nih kayak art itu, seni money as general ya, support systemnya lumayan kuat banget sih dimanapun tempat, sangat supportive satu sama lain yang gue ngerasain juga harusnya memang seperti itu ya, tapi kita bicara ya, kalau misalnya disability art, karena gue banyak banget bersinggungan kan apalagi ketika gue melakukan beberapa project dengan di UK, dengan seniman di UK, dengan organisasi di sana akhirnya ini membuka banyak banget pengetahuan gue soal art activism atau artivism, salah satunya adalah disability art jadi disability art ini dibuat oleh orang-orang dengan disabilitas, kan disabilitas agamanya banyak ya, dari fisik, mental, dan lain sebagainya sampai akhirnya, intinya adalah mereka membuat sesuatu karya yang berasal dari diri mereka sendiri bukan melalui, bukan berasal dari persepsi orang lain, apalagi media jadi mereka menyajikan itu atas respon mereka terhadap diri mereka dan isu-isu di sekitarnya untuk merubah pergeseran publik atas hal yang selama ini terpatri di dalam masyarakat dan sebenarnya dulu juga ada kok, kayak di UK sendiri, perdebatan kenapa sih lo harus melabeli diri lo dengan seniman dengan disabilitas, ya seni-seni aja ternyata we have to agree and disagree gitu, kalau misalnya ada banyak cara gitu kalau gue pingin di identifikasi sebagai seniman dengan disabilitas dan that's totally fine, because I'm proud of that gue sebagai seniman dengan disabilitas dan disabilitas telah menjadi apa ya, identitas gue karena kenapa gue merasa itu sebagai identitas, karena terdapat hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dipenuhi misalnya apa, gue punya akses tertentu yang harus gue penuhi untuk menunjang produktivitas gue sebagai manusia agar gue bisa produktif dalam kehidupan sosial gitu, ataupun individu, gue secara individu gitu jadi ada banyak hal, jadi gak ada yang membedakan antara gue dengan orang non disabilitas di luar sana yang membedakan adalah gue hanya membutuhkan akses dan treatment yang berbeda sama seperti dengan disabilitas orang tuli, teman-teman tuli, mereka butuh juru bahasa isyarat gitu kan untuk bisa mendeliver apa yang mereka ucapkan, untuk bisa mengerti, sama seperti itu kalau gue boleh nanya, seandainya apa sih, apakah kan dari tadi ini kita ngomong bahwa art itu bisa mengobati jadi seenggak-ngakanya merecovery lah, meredam daripada gejala dan segala macam yang terdapat di dalamnya tapi gue pengen nanya juga, lu sebagai seniman dengan adanya keterbatasan itu, apa impactnya ke lukis lu? ada impact buruknya atau apanya dari situ? oke, gue harus jujur, karena gue tau kapasitas gue, produktivitas gue sejauh apa, gue bisa tempuh jadi sebenernya tantangannya itu selalu datang dari diri gue sendiri untuk saat ini ya, kalau dulu kan dari lingkungan sekitar gue, tapi sekarang mereka sudah sempurna udah fully supportive, udah sangat appreciate banget dengan apa yang gue kerjakan karena outputnya ternyata positif untuk diri gue sendiri dan orang lain tapi kalau tantangan dari diri gue sendiri, pesimisme apalagi ketika gejala psikotik gue muncul, itu bikin gue benar-benar oke, sampai dilution gitu? iya, dilusi, halusinasi sound, mata atau? kalau dulu visual sekarang, sound jadi suara noise, bising, lalu juga gue punya pemaknaan? kenapa? pemaknaan atas suara? enggak, gue juga punya ada beberapa gangguan mental yang gue sekarang lagi berjuang untuk bisa pulih bukan sembuh tapi pulih dari situ jadi itu sih yang kadang bikin gue stuck untuk gue gak bisa fokus, ditampak gue kan masih under medication ya atas pilihan gue sendiri, atas kesadaran gue sendiri, gue mengambil pengobatan lagi setelah 4 tahun vakum karena pada saat itu psikotik gue, gejala psikotik gue kembali muncul sampai akhirnya ya gue bisa katakan itu sih tantangan terberat gue justru mungkin banyak orang lain yang ada seniman yang entah mereka mengidentifikasi diri mereka atau tidak sebagai seorang dengan disabilitas mental tapi mereka bisa produktif justru ketika mendengar suara-suara itu itu jadi sumber inspirasi gue terkadang kayak gitu, tapi 1 banding seribu kadang terlalu berat dan terlalu kuat jadi kayak udah terlalu hancur ya? banget, bahkan untuk bangkit dari tempat tidur bahkan untuk kayak ketika gue makan gue ngerasa bersalah sampai akhirnya gue bulimi ya hal-hal yang kayaknya itu cukup intense aja buat gue, that's too much aja gitu tapi ketika ibaratnya gue ada ibaratnya klien atau brand yang datang ke gue kan gue pingin banget kolaborasi bareng lo blablabla ya itu jadi kayak apa ya, jadi kayak power yang mau gak mau okehani lo, karya lo mau dipakai nih sama brand ini nih gitu maksudnya lo berarti mereka mengapresiasi karya lo, mereka suka dengan karya lo yaudah itu jadi campur buat gue jadi doping lo, iya dan gue yakin sih Han, maksudnya saat lo, lo mungkin dalam kondisi ini semakin lo bisa nyetir it's hard job to do tapi semakin lama gue yakin bakal ke depannya bakal jadi something yang malah lo can be better person daripada anyone else gitu, saat lo bisa ngelawan hal itu karena the thing is gue gak pingin mereka ini gangguan-gangguan ini mengontrol gue tapi gue harus ada di titik dimana gue bisa mengontrol mereka, gue gak pingin mereka menguasai gue menenggelamkan gue kayak gue puluhan tahun silam gue gak mau ada di fase itu lagi yang berbeda adalah gue tetap sama dengan disabilitas atau gangguan mental yang gue miliki dari sebelum gue rehab terus gue keluar rehab, gue tetap sama gangguannya tetap sama yang membedakan adalah cara gue mengkomunikasikannya terus kayak ibaratnya dulu gue selalu outputnya gue selalu merusak diri gue sendiri dan apapun yang ada di sekitar gue tapi sekarang gue bisa lebih mengkomunikasikan itu ke diri gue dengan lebih baik kalau it will pass, kalau kemarin gue bisa melewati badai yang jauh lebih buruk daripada itu dan sekarang gue pasti bisa gitu lo keren sih, lo keren sih maksudnya gue tau itu bukan something yang easy sampai lo berani ngomong seblak ini ya lo kayak open itu keren sih menurut gue something yang gue appreciate gitu maksudnya dan gue yakin temen-temen juga pasti appreciate sih dan kita pasti bakal support kita punya sistem support yang kuat banget di para seniman dan it's good thing dan men dari omongan lo dengan lo open kayak gini jadi banyak orang yang tadinya mungkin mulai gini dengan lo ngasih education seperti ini first trigger bisa lebih gampang diselamatin daripada saat mereka udah di position yang lebih berat kan dan memang spirit gue dari awal adalah karena gue apalagi gue sempet bikin projek kolaborasi yang dengan seniman UK itu untuk beberapa festival di Indonesia, UK dan di Jerman dan pada saat itu kita bertemu dengan penyintas-penyintas yang mereka itu mengalami pemasungan bahkan sampai akhir hayatnya juga bahkan sampai berbulan-bulan bertahun-tahun di dalam tralis besi di dalam sumur juga dan kita mengangkat suara mereka bagaimana mereka melewati itu dan bagaimana mereka telah berdaya sekarang gitu jadi gue merasa berbicara soal mental health itu bukan hanya untuk kita yang punya privilege untuk bisa mengakses layanan kesehatan medis tapi juga mereka-mereka yang ada di pedesaan mereka-mereka yang bahkan gak tau apa itu kesehatan mental yes exactly gelandangan psikotik mereka-mereka yang masih terbelenggu dengan rantai itu PR kita banget dan gue berharap art ini seni itu bisa menggeser pemahaman publik gitu atas selama ini bahwa orang dengan disabilitas mental oh orang gila orang yang itu ya yang enggak semuanya kayak gitu itu berawal dari keresahan gue bahwa enggak lo sama aja kayak orang dengan non disabilitas orang non disabilitas juga banyak kok yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan keji gitu gak berbanding lurus aja dengan kita kalau misalnya kita selalu diratkan dengan hal-hal yang negatif gitu ada loh perspektif lain yang bisa kita munculkan gitu gue bangga dengan identitas gue gue gak malu dengan itu gitu dan gue gak melakukan hal yang jahat kok gitu nah gue yang paling penting ya dari sini semua kalau ada orang yang misalkan audiens salah satu dari audiens kita nih merasakan yes trigger first trigger atau segala macem saran lo sebagai orang yang udah pernah merasakan itu dan maksudnya fighting gue ngeliat lo you doing good job gitu lo fighting dan lo berhasil disini apa sih yang harus mereka lakuin yang baru merasakan hal-hal seperti itu yang pertama sekarang alhamdulillah aksesnya udah lebih mudah untuk kalian harus reach out ke profesional kalau misalnya kalian merasa itu masih bisa di handle oleh diri kalian sendiri kalian bisa cerita ke keluarga terdekat ke orang terdekat tapi kalau kalian gak punya support sistem yang baik sekarang tuh jujur BPJS udah meng cover itu meskipun memang again itu butuh effort yang lebih dan mungkin layanan yang akan kalian terima itu gak gak sesuai dengan ekspektasi kalian tapi itu bener-bener worth to try banget untuk kalian bisa bisa ibaratnya apa ya jadi first step kalian untuk reach out gitu agar karena gue percaya ketika kalian udah mendapatkan diagnosa yang tepat kalian harus tahu harus seperti apa itu harapan hidup kalian bisa jauh lebih ditingkatkan gitu dan gue berharap orang juga bisa lebih apa ya let's just met judgmental kali ya atas orang yang mungkin dia punya keberanian untuk terbuka gitu karena memang ini adalah sesuatu yang sangat personal dan gak gak dan sulit gitu tapi again gue berharap semoga gak ada pihak yang meromantisasi atau mengglorifikasi itu ini karena ini sesuatu yang berat banget untuk mereka atau keluarga mereka atau caregiver yang mengalami gitu dan juga gue denger kayak tadi lo ngomong maksudnya gue ngambil medication kayaknya it's good thing when you need it kadang banyak juga orang yang kondisinya gak tahu ini cuma persepsi gue ya banyak juga dari kawan-kawan tuh yang dia malu untuk take the medication padahal dia kayak lo lewannya Muhammad Ali nih bro kalau lo tau lo masih petinju biasa ya lo butuh something to help you kan ya lo sakit gigi aja lo minum obat lo sakit kepala aja lo minum obat ya sama aja ya sama aja kayak lo ngetreat kayak lo sakit sakit secara fisik gitu there is no shame and stigma makanya itu spiritnya adalah menggeser pemahaman publik gitu meningkatkan literasi akan kesehatan mental dan gue menggunakan seni sebagai mediumnya keren sih itu nah kalau boleh tahu apakah saat lo open to people like this it's help you lot the yah yah apalagi ketika apalagi awal-awal ya tahun 2012 gue pertama kali speak up gue merasa malu gue menarik diri dari lingkungan keluarga gue ternyata gue menerima banyak banget message di email dan Facebook gue yang menyatakan hal yang sama bahkan presentasenya jauh lebih parah sampai kayak ada pernah gue denger narasi kat makasih banget udah 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 bercerita karena ini mengingatkan aku akan nenekku yang dia dipasung oleh keluarga kami sampai akhir hayatnya di sebuah kamar dan banyak banget lainnya bahkan ketika gue seminar dulu gue sering banget ngisi seminar offline banyak banget dia yang penyintas dan dia datang sama orang tuanya terus kita pelukan kita saling bertukar energi itu sesuatu yang priceless banget sih buat gue terus ketika gue bikin project dan gue bisa ketemu dengan ibaratnya berbicara soal mental health ini itu spektrumnya sangat luas sekali ini menghubungkan kita dengan masalah hak asasi manusia lainnya kaum-kaum minoritas dari orang-orang yang mereka mengalami domestic violence ya kan terus juga orang-orang lansia orang dengan disabilitas sampai kaum minoritas lainnya lainnya you name it lah sampai ada satu project yang sangat berkesan buat gue ketika gue berkolaborasi dengan sebuah institusi namanya CGL itu adalah tempat recovery proses untuk orang-orang dengan ketergantungan narkoba dan alkohol di kota Saint Helens di UK dan banyak dari mereka yang positif hepatitis C dan HIV mereka sangat-sangat chaotic sekali dan pada saat itu kita bikin project saya kolaboratif bersama untuk ditampilkan disana selama satu bulan dan gue mendengar narasi yang wow luar biasa hebat bahkan di negara yang gue anggap 20 tahun lebih maju dari Indonesia mereka masih mengalami diskriminasi dan stigma yang luar biasa jadi ini jadi PR kita bersama makanya gue selalu mention mungkin kita nggak akan bisa menemukan jawaban yang konkret tapi kita bisa membawa perubahan yang lebih baik bener sih gue ngeliat gue kan sempet di Australia lama pun gue ngeliat jauh sih maksudnya secara mereka punya yang keren di Australia ya gue liat dari pengalaman itu mereka punya 24 hour hotline gitu suicide hotline itu tadi ya not even suicide hotline mental hotline jadi even first trigger sebelum it become worse mereka udah take care of it disini kalo lu belum nggak tau gimana apakah harus sampe you have in the critical step then they take care of you apa gimana dari pengalaman lu atau first trigger baru mulai kan mungkin lu pernah kayak you know ini bakal dateng nih oke untuk misalnya orang-orang yang mereka belum punya diagnosa yang jelas dari ahlinya sekarang tuh udah banyak banget online support group yang seperti kayak komunitas peduli skizofrenia Indonesia oke disana tuh ada banyak penyintas caregiver dan juga orang-orang yang pengen belajar untuk mendengar kisah-kisah dari mereka dan itu menjadi support group support system untuk saling menguatkan gitu untuk saling berbagi informasi jadi saat ini gue lagi mau konsumsi obat ini ini gue punya rekomendasi pesikiater yang cocok di gue tapi nggak tau cocok apa nggak di lo kayak gitu gitu jadi itu penting banget untuk kita apa ya membuka perspektif kita menambah pemahaman kita jadi bergabung lah dan sekarang udah banyak juga webinar-webinar tentang kesehatan mental mungkin bisa kita taruh di description juga sebagian dari mereka iya bisa banyak banget kok komunitasnya ada juga yang suicide prevention ini kita nggak berbicara soal art ya kita berbicara soal mental health in general ada kayak into the light itu suicide prevention terus juga kita punya PDS Kajai Jaya penimpunan spesialis kedokteran jiwa Indonesia dimana aku juga kenal dengan ketuanya dan 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 itu jadi isu yang apa maksud aku jadi platform yang sangat penting banget dimana mereka kan sering berbagi infografis ya tentang salah satunya PDS Kajai Jaya gue pernah nge-share kalo misalnya kalian butuh pertolongan tuh ada beberapa kita memang belum punya spesifik hotline seperti tadi lo katakan di Australia tapi kita bisa hubungin beberapa rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut by the way ini ada pertanyaan dari kawan-kawan dari Instagram langsung aja nah coba lo jawabin kawan-kawan sama sebutin namanya siapa aja tuh oke ini gue mau jawab pertanyaan dari Revina underscore RNT lukisan termahal yang pernah dibuat ada waktu itu gue pameran di sebuah galeri di Kemang dan karya gue itu karya pertama gue laku puluhan juta berasanya gimana tuh sekalian gue tambahin pertanyaannya berasanya ya seneng lah bro nabung seneng ya sama sekarang Alhamdulillah akhirnya bisa membawa gue ke proyek-proyek dengan red yang lebih lagi emang harus disemangatin maksudnya kita seniman tuh musti lo support juga loh by the way dari cerita favorit maknas dari suatu karya seni itu sebenernya individu dua atau disepakati disepakati oleh aku dan klien kalau red card masuk enggak 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 tapi gue mau jawab serius kalau buat gue sendiri karya itu bisa bersifat personal tapi universal at the same time karena itu tadi gue sempat mention yang tadinya berawal dari pengalaman personal itu bisa menghubungkan kita dengan banyak suara di luar sana masalah hak asasi manusia lainnya membuka percakapan publik atas banyak isu yang selama ini terbelenggu di bawah permukaan jadi ya itu tadi bisa bersifat personal dan universal at the same time oke menarik menarik thank you thank you banget buat pertanyaannya lah buat jawabannya dong buat jawabannya nah ini kayaknya masih panjang sebenernya kita gue masih banyak banget pertanyaan dan kita malah belum sampai membahas artinya secara dalam nih hari cuman mungkin kita putus disini dulu karena emang durasi juga tapi kalau emang temen-temen kawan-kawan semua masih butuh ngobrol lebih panjang lagi lo komen yang banyak di bawah karena kalau lo komen kita ngeliat emang antuasiasnya besar Hanna lo siap gak mau datang lagi ntar ya ke depannya ya tiga kali empat kali boleh siap oke thank you banget buat kalian semua by the way gue kasih description sosial medianya Hanna di bawah juga kalau kalian mau recap ngobrol-ngobrol apa segala macem dan mau ngeliat karya-karya Hanna bisa lihat di bawah semuanya gue taruh disitu dan thank you so much jangan lupa buat nge-like subscribe dan juga komen di bawah thank you thank you banget Hanna buat waktunya thank you thank you thank you